Sempat membuat semua tercengang karena melihat umat muslim berhijab, berbondong-bondong datangi setre huburan dalam ritual upacara fitrayatnya, upacara pengabenan di daerah transmigrasi. Yuk kita simak terkait pengabenan masal di daerah transmigrasi. Sempat membuat semua tercengang karena melihat umat muslim berhijab, berbondong datangi setiap hari ini. Seritual keagamaan Hindu di daerah transmigrasi tepatnya berada di Kelurahan Tandebura, Kecamatan Watu Bangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam ritual upacara pengaben. Umat Hindu merupakan umat yang sangat religius. Banyak orang mengetahui fakta bahwa agama Hindu memiliki banyak sekali upacara-upacara keagamaan dan juga ajaran-ajaran suci yang berguna bagi umatnya. Dalam ajaran agama Hindu, umat Hindu mengenali yang namanya dengan pancayatnya. Pancayatnya memiliki pengertian sebagai lima jenis persembahan atau kurban suci yang dilakukan secara tulus dan ikhlas tanpa pembrik. Bagian-bagian dari pancayatnya meliputi dewayatnya yaitu persembahan yang ditujukan kepada dewa. Pitrayatnya yaitu persembahan ditujukan kepada leluhur. Resiatnya yaitu persembahan yang ditujukan kepada resi atau orang suci. Manusayatnya yaitu persembahan yang ditujukan kepada manusia. Dan butayatnya yaitu persembahan yang ditujukan kepada para buta akala. Dari kelima pembagian pancayatnya ini Maka marilah bersama kita membahas terkait pidrayatnya Karena kita akan melihat aktivitas ritual pidrayatnya pengabenan masal yang ada di daerah transmigrasi Selamat tahun sahabatku perlu diketahui Ngaben merupakan salah satu upacara adat yang tergolong upacara pidrayatnya Yang dilakukan oleh para umat Hindu Khususnya umat Hindu di Bali bahkan di Jawa juga Melaksanakan upacara Ngaben sesuai dengan desa Kalopatro Dimana Hindu itu berada Ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah yang bertujuan untuk mempercepat pengembalian raga sarira dan jenazah Menuju alam pitra atau lebih mudahnya yaitu mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya Upacara Ngaben memiliki beberapa makna Contohnya yaitu pembakaran jenazah beserta simbolisnya Yang kemudian disertai dengan menghancurkan abu ke laut ataupun ke sungai Hal ini bermakna sebagai pelepasan atma dari segala hal keduniawean Agar lebih cepat mencapai moksah menyatu dengan Tuhan Selain itu proses pembakar jenazah juga disebut sebagai simbol pengembalian unsur-unsur Panjil Mahabut Dari sudut pandang pihak keluarga, upacara ini menyimpulkan keikhlasan dari keluarga yang telah ditinggalkan untuk selama-lamanya Selamat dan sahabatku Inilah pelaksanaan ritual upacara pitrayatnya Ngaben Masal di daerah transmigrasi Ngaben Masal pada umumnya pelaksanaan upacara Ngaben Masal sama seperti pelaksanaan upacara Ngaben biasa Yang membedakannya adalah pelaksanaan upacara Ngaben Masal ini dilakukan secara bersamaan dengan pihak lain Upacara Ngaben Masal ini biasanya dilakukan bersamaan dengan pihak lain Entah itu pihak dari satu desa maupun pihak dari lingkup yang lebih luas Banyak masyarakat Bali yang berasumsi bahwa biaya yang digunakan ketika melakukan upacara Ngaben Masal Lebih murah karena metode Ngaben secara bersamaan ini lebih efisien dan ekonomis Selamat dan sahabatku Setiap upacara kegaman Hindu pastinya memiliki rangkaian upacaranya tersendiri termasuk juga upacara Ngaben Masal Upacara Ngaben ini memiliki beberapa rangkaian upacara Baik itu 10 upacara ketika upacara berlangsung ataupun sesudah upacara Ngaben selesai Selamat dan sahabatku Tadi seperti yang sahabat saksikan Tangkil di Puro Dalem Setelah itu Puro Perjepati Tadi aturan bakti dan lanjut pergi ke setre atau kuburan untuk melaksanakan upacara ngulapin atau dikenal dengan nebusin Ngeplogin yang diambil di setre atau kuburan Selamat dan sahabatku Disini juga Jangan disekip karena Pada saat Pelaksanaan upacara ngulapin ngeplogin Ngeplogin Di setre Umat muslim Berhijab datang Dan berada di Shalan Poros Nah kenapa bisa ini terjadi Mari bersama Kita saksikan Terkait Toleransi beragama Yang ada di daerah transmigrasi Selamat dan sahabatku Selamat menyaksikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Langsung Kutempat Masing-masing Masing-masing Kutempat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton